Mudah-mudahan satu menit juga Futuristik ya? Satu menit satu isu ya kayaknya dong Sebagian sebenarnya sudah dibahas tadi di kelompok tiga Sedikit ya tentang self-testing Jadi pertanyaannya yang diminta ke kami adalah Bagaimana tentang peningkatan kapasitas komunitas Untuk melakukan case finding ya Untuk menemukan klien yang tepat Sebenarnya tadi diskusinya panjang lebar Tapi kita coba padatkan menjadi 5 poin Untuk area apa sejawabannya Jadi yang pertama itu memang diperlukan Kesiapan dari petugas-petugas dalam hal ini Misalnya petugas di layanan maupun pendukung ya Artinya penjangkau dan sebagainya Komunitas, kader terkait dengan self-test penggunaan Atau melakukan self-testing dan Mengedukasi atau menginformasi kepada kliennya Nah terus yang kedua disini diperlukan satu policy Atau policy tentang self-testing ini Bisa dilakukan dalam konteks apa misalnya Disini kan penemuan kasus Kelihatan policy kita belum bunyi nih self-testingnya Nah jadi kita perlu update Kemudian pedomannya Bagaimana melakukan self-testingnya Dan apa yang harus dilakukan Kalau hasilnya positif, hasilnya negatif Apa ini perlu ada satu pedoman yang seragam Yang dipakai oleh semua petugas Kemudian kita perlu membuat juga tools promotionnya Jadi sesudah ada produknya Udah ada layanannya Udah ada yang melakukan Di promosi deh Kalau kan gak ada yang pakai Rugi dong ya Jadi terus kemudian disiapkan juga logistiknya Nah terkait regulasi Tadi selain policy dari sisi program sendiri Ini juga kita perlu mengatur regulasi alatnya Jangan sampai alat abal-abal dijual online gitu ya Jadi kita perlu mengatur Dimana bisa dibeli gitu ya Ada nanti direkomendasinya lebih panjang Kemudian yang pertanyaan kedua tadi Terkait availability tadi Self-testing ya Aksesiblenya Tadi aksesnya dimana Policy-nya kemudian Harganya Mestinya terjangkau ya Supaya orang mau membeli Kemudian promosinya tadi sudah dibahas di atas Nah dari Diskusi panjang lebar tadi Kita coba merangkum untuk rekomendasinya Di enam kotak ini Yang pertama dari sisi Political Sebenarnya komitmen Political dan legal ya Jadi perlu ada Komitmen dari pusat Dan semua pelayan Apa pelayan Penyedia layanan Dan komunitas yang mengerjakan Untuk terkait self-testing Kemudian secara ekonomi Ya of course dia harus Aksesibel Ada dimana Mudah didapatkan Ya Jadi belinya gak cuman di Tempat tertentu yang Akhirnya tidak Pakai juga Karena Kita berharap Sasaran ini Tidak hanya populasi kunci Tapi termasuk Populasi kunci Yang hidden Kemudian Siapapun bisa Ya Karena kita gak tahu kan Tadi klien Mas ya Apalagi kita gak Entinya semua harus bisa Mengakses Kemudian tadi Secara biaya Nah yang ketiga Tadi secara sosial Disini pakai bahasanya Socialization Tapi tadi kita bilangnya Promotion ya Kegiatan atau Tentang self-testing ini Harus dipahami oleh Semua tenaga kesehatan Jadi ketika nanti Dia menerima rujukan Dia tahu Ini orang pengen self-testing Oke Terus kemudian Komunitas juga Tentunya yang melakukan Kemudian Materi promosinya Nanti perlu dibikin Ada hotline Untuk support Support Kalau ada pertanyaan Atau jadi orang Yang melakukan self-testing Dia bisa mengakses juga Dan kemudian Di dalam testnya sendiri Kita sediakan Manual Cara menggunakan Dan How to Kalau misalnya nanti Hasil positif Dia harus menghubungi kemana Jadi itu yang ingin kita Kaitkan dengan hotline Nah yang keempat Dari sisi teknologi Training Ya tadi kita sudah sebutkan Perlu trainingnya Registrasi produk Tadi untuk Produk Alkes itu Alat kesehatan Itu memang ada aturannya Harus bisa diregistrasi Untuk bisa beredar di Indonesia Dan yang terakhir Dari sisi logistik Perlu regulasi yang jelas Peredarannya seperti apa Ini itu Terima kasih Oke terima kasih Dr. Bira untuk Perhatikan Terima kasih